Salah satu yang sering terpikirkan adalah bagaimana cara membahagiakan suami ia. Memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia pasti sudah menjadi impian banyak pasangan suami-istri. Mereka mungkin membayangkan kisah cinta mereka tetap menyenangkan seperti halnya di film-film romantis. Namun, kenyataannya ada saja hal kecil yang bikin suami-istri jadi tidak rukun. Jika tidak disikapi dengan baik, maka hal kecil bisa saja menyebabkan keributan yang lebih besar loh. Moms pasti tidak inginkan hal tersebut terjadi. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sebetulnya ada hal-hal kecil yang perlu Moms pahami yang ternyata bisa menjadi cara membuat suami bahagia. Dengan melakukan hal tersebut, miscaya hubungan jadi lebih harmonis dan bahagia. Ingat Moms, peran seorang istri untuk suami itu sangat penting. Jadi, membuat suami merasa bahagia adalah salah satu tugas yang juga perlu istri lakukan. Mau tahu apa saja hal-hal sederhana yang bisa jadi cara membahagiakan suami tercinta? Simak ulasannya berikut. 1. Pujilah suami Nyatanya, tidak hanya wanita yang senang ketika diberitahu bahwa mereka terlihat menarik, wangi, pintar, atau bahkan seksi. Suami juga akan sangat senang jika diberi pujian seperti itu. Cara membahagiakan suami yang satu ini sangat mudah dilakukan kan? Mungkin tidak semua pria sangat memerhatikan penampilan mereka layaknya wanita. Namun, jika Moms melihat suami melakukan hal-hal kecil untuk memperbaiki penampilannya, maka berikan saja pujian untuknya. Pria akan sangat peduli dengan ucapan atau pujian yang datang dari orang yang mereka cintai. Jadi, jangan ragu untuk memberikannya pujian dan beritahu mereka bahwa mereka sangat tampan atau menarik. 2. Hargai kerja keras suami Saat suami sibuk bekerja di luar rumah, beritahu dia bahwa Moms menghargai apa yang dia lakukan. Ini adalah salah satu bentuk cara membahagiakan suami selanjutnya. Sekalipun dia menyukai pekerjaannya, pasti ada saat di mana suami muak dengan pekerjaan dan ingin melampiaskan emosinya pada atasan atau pada bawahannya. Mungkin suami tidak akan menunjukkan hal ini pada Moms di rumah. Namun, alangkah lebih baik jika Moms mengatakan bahwa Moms sangat berterima kasih atas kerja keras suami dalam upaya membuat keluarga kecil kalian terpenuhi kebutuhannya. Katakan padanya, Moms menghargainya dan melihat komitmennya. Ini bukan tentang besar tidaknya penghasilan, melainkan niat tulus mereka untuk membahagiakan keluarganya. 3. Luangkan waktu untuk surga dunia yang menyenangkan Ada pun cara membahagiakan suami melalui satu hal yang tak terbayangkan loh. Mungkin suami bukan orang yang paling paham bagaimana cara membuat istrinya terpuaskan saat menuju surga dunia. Namun, surga dunia terbaik tidak selalu berfokus pada pengentrasi, tetapi ada hal-hal lain yang membuat keintiman jadi lebih terasa. Jadi, lakukan hal-hal yang bisa menjaga agar Ena-Ena tetap bergairah dan intens untuk kalian berdua. Menambahkan bumbu-bumbu tertentu juga pasti akan membuat hidup kalian akan terasa lebih bahagia. 4. Beri suami waktu sendiri Mungkin bagi sebagian istri, membiarkan suami melakukan me-time mungkin agak sulit. Padahal cara membahagiakan suami tuh sesimpel memberikan waktu sendirian untuknya. Mungkin awalnya, moms akan sangat keberatan jika suami pergi untuk melakukan hobinya, seperti bersepeda, naik gunung, atau semacamnya. Saat mereka memilih untuk melakukan hobi di saat hari libur, moms pasti jadi merasa seakan tersingkirkan. Kalian berdua harus mempelajari bagaimana menjatuhalkan waktu untuk diri sendiri, dan dukung suami melakukan hobi yang bermanfaat untuknya. Beri dia ciuman, sebab dengan begini ia akan merasa diperhatikan, didengar, dan didukung, dan tidak merasa dikekang. 5. Jangan terlalu fokus pada handphone Kita semua pasti pernah secara tidak sengaja lebih memerhatikan notifikasi di handphone dan memilih membalas pesan singkat daripada memerhatikan pembicaraan suami di depan mata. Sebaiknya, hal-hal seperti ini mulai dihentikan, pasalnya tidak ada seseorang yang suka saat tidak diperhatikan. Ini merupakan bentuk cara membahagiakan suami dalam pernikahan selanjutnya. Jika urusan di handphone benar-benar darurat, maka beritahu suami, dan ia tentu saja akan mengerti. Namun, kebanyakan urusan tersebut nyatanya bisa menunggu. Suami pun merasa jadi prioritas bagi istrinya, dan ia akan sangat senang sekali akan hal ini. 6. Hadiah untuk suami Ini adalah cara membahagiakan suami yang sebetulnya cukup sederhana. Misalnya, saat moms sedang membuat coklat hangat, maka tawarkan juga untuknya. Jika moms sedang pergi belanja membeli perlengkapan sekolah anak, maka berikan juga hadiah untuk suami. Moms bisa membelikan sepasang kaus kaki, dasi, ikat pinggang, atau kardigan untuk dipakai suami saat bekerja ke kantor. Ini bukan tentang uang yang dihabiskan, melainkan tentang perhatian yang moms berikan kepada suami. 7. Tatap mata suami saat ia bicara Tak hanya itu saja, ada cara membahagiakan suami selanjutnya yang perlu dicontoh. Moms tidak perlu menatap satu sama lain dengan penuh kerinduan seperti saat dulu masih berpacaran. Coba luangkan waktu sejenak untuk terhubung, saling bertatap mata, dan berbagi pandangan satu sama lain, seperti misalnya saat sedang berdua di kamar. Coba tatap matanya dengan senyuman atau ekspresi jenaka, dan tahan pandangannya selama 3 detik. Ia mungkin kini sudah menjadi suami sekarang, akan tetapi ia tetap pantas merasa spesial. 8. Membuatkannya sarapan spesial di atas kasur Sabtu atau minggu pagi memang terasa berat untuk bangun pagi bukan? Nah, untuk cara membahagiakan suami, cobalah buat sarapan pagi lebih spesial dengan makan di atas tempat tidur. Katakan padanya untuk tetap meringkuk di selimut sementara moms menyiapkan sarapan dan kopi pagi. Taruh sarapan di atas nampan dan dihias cantik untuk membuatnya merasa spesial. Pilihlah makanan yang cenderung padat, agar tidak tumpah dan tetap bisa nyaman dimakan di atas tempat tidur. Dengan suasana berbeda ini, tentu suami akan lebih cinta kepada moms loh. 9. Tatap matanya, tersenyum, ulangi Salah satu cara membahagiakan suami adalah memberinya sejuta momen kecil bahagia bersama. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan yang bahagia tempatnya tergantung pada seberapa besar kebaikan yang ada di antara pasangan. Tidak selalu mudah untuk melakukan beberapa hal yang membuat bahagia. Namun sebetulnya hal ini bisa datang dari hal-hal kecil. Salah satunya adalah selalu menatap matanya saat tengah berbicara, lalu tersenyum padanya. Lakukan hal ini sesering mungkin, mungkin ini berhasil membuat suami merasa disayangi. 10. Lakukan kegiatan rumah tangga sebagai tim Dalam hubungan yang sehat, pekerjaan rumah tangga itu dibagi dengan rata moms. Cara membahagiakan suami selanjutnya yakni coba memberikan suami pekerjaan yang disukai. Misalnya, ketika ia telah sibuk seharian bekerja, cobalah ajak ia untuk menemani anak bermain. Moms menjadi tim yang memasak serta mengurus peritilan di rumah. Meski terlihat mudah, mengurus rumah tangga sebagai tim ini juga sering menjadi asal mula perdebatan loh. Jadi, moms dan dads harus berkomunikasi untuk mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak ia. 11. Mengarungi surga dunia dengan mesra Pernahkah moms merasa sedang sibuk, terlalu banyak bekerja hingga merasa kelelahan? Ya, ini pun terjadi pada suami. Jika sang istri lelah rasanya ingin sekali dimanjakan, maka suami pun berharap demikian loh. Salah satu cara membahagiakan suami adalah dengan mengarungi surga dunia dengan mesra dengannya. Ena-ena bukan hanya kebutuhan fisik bagi pria, kata terapis pasangan Jill Vermeire. Mengarungi surga dunia adalah cara suami untuk merasa terhubung dengan sang istri. 12. Memijatnya dengan lembut Hampir setiap orang menyukai pijat setelah hari yang berat, dan suami pun tidak terkecuali. Aturlah posisi nyaman, ambil sebotol losion atau minyak pijat dan pijat punggung, bahu, dan bahkan kakinya. Untuk membuatnya menjadi pijatan sensual, redupkan lampu dan nyalakan beberapa lilin untuk meningkatkan mood menjadi lebih baik. Daripada memanggil terapis pijat, pijatlah suami dengan cara moms sendiri sebagai upaya cara membahagiakan suami. Tanyakan padanya di area tubuh mana yang ingin dipijat untuk setelah seharian merasa lelah. 13. Berkencan di akhir pekan Sangat mudah merasa lelah dalam pekerjaan, anak-anak, dan urusan rumah tangga. Namun, kencan malam dapat membuat moms terhubung kembali sebagai pasangan loh. Tak hanya untuk kebahagiaan istri, ini juga cara membahagiakan suami yang bisa dilakukan. Cobalah untuk melakukan kencan malam setidaknya sekali seminggu di mana moms dan dads bisa pergi keluar untuk makan malam atau pergi bersantai untuk menghabiskan malam. Titipkan anak-anak dengan orang yang dipercaya seperti mertua, ataupun keluarga, hingga babysitter. 14. Hormati dan cintai keluarga suami Menghormati dan menyayangi kedua orang tua dan keluarga dari suami juga bisa menjadi cara membahagiakan suami yang ampuh loh. Jadi, pastikan moms mencintai mereka layaknya menyayangi anggota keluarga sendiri ya. Dengan begitu, moms dan dads bisa membangun keluarga yang harmonis yang bisa menciptakan rasa aman dan kebahagiaan. 15. Menjaga penampilan Menjaga penampilan moms untuk suami juga bisa menjadi cara membahagiakan suami dengan sederhana. Misalnya dengan rutin melakukan perawatan diri dan menjalani gaya hidup yang lebih sehat sehingga kecantikan moms terjaga dari luar maupun dalam. Jangan lupa juga untuk tampil dengan percaya diri. Ketika moms merasa baik tentang diri sendiri, itu bisa terpancar dalam penampilan dan membuat moms lebih menarik. Selain itu, jangan sungkan untuk bertanya pada suami mengenai apa yang ia sukai. Dats mungkin memiliki harapan tentang penampilan moms. Itulah beberapa hal sederhana yang bisa moms lakukan sebagai cara membuat suami bahagia. Usahakan agar jangan sampai ada suatu hal yang menghentikan moms melakukan kiat di atas ya. Lakukanlah hal ini dengan tulus, karena beberapa hal ini akan sangat berarti baginya dan membuat suami merasa dicintai dan disayangi. Dengan begitu, hubungan rumah tangga jadi semakin rukun dan harmonis. Terima kasih telah menonton!